Tak hanya di bukota, lantang tersuarakan Free Palestine di pelosok negeri. Di Garut, Jawa Barat, ribuan pelajar gelar aksi teateri kalpemantayan Israel dilanjut salat kait berjamaah. Para siswa SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat ini tengah perankan adegan pembantaian yang dilakukan Israel pada rakyat Palestina. Anak-anak perempuan jadi sasaran. Orang-orang yang tak bersalah turut jadi korban. Aksi teateri kalpemantayan Israel jadi kritik pada dunia yang begitu lambat dalam menangani serangan kemanusiaan di Gaza. Mirisnya, beberapa negara bahkan seakan tak peduli dan membiarkan korban terus berjatuhan. Tadi itu ada kayak mini drama lagi ya, kayak drama kolosal itu tapi yang presiden ini ya. Menurut saya drama itu Alhamdulillah ya sukses, terus insya Allah berpengaruh bagi orang-orang ya setelah melihat drama tersebut. Mengenaskan. Oleh karenanya lewat aksi ini juga para siswa berharap dunia mendengar stop serangan Israel ke Gaza. Oleh karena itu pesan ini kekejaman Netanyahu ya, kebengisa dan kebiadaban Netanyahu terhadap bangsa Palestina. Mudah-mudahan ada rasa hati sedikit lah terketak gitu ya, rasa kemanusiaan untuk menghentikan pertempuran yang tidak seimbang. Akhirnya melakukan sempat-sempat mungkin dan PBB secepatnya melaksanakan tekanan apakah sanksi ekonomi atau apa kepada Israel untuk bisa melakukan retetan senjata yang permanen dengan Palestina. Selain aksi teatrikal, warga sekolah lanjutkan salat gaib bersama untuk keselamatan rakyat Palestina. Aksi kemanusiaan serupa juga digelar ribuan warga muslim di Ambon, Maluku. Warga bahkan membawa semangka sebagai simbol kehidupan dan kekayaan alam rakyat Palestina. Aksi dimulai dengan Long March sambil berorasi di sejumlah jalan protokol di kota Ambon. Selain menggelar aksi, ribuan pengunjuk rasa ini juga menggelar galang donasi bagi warga Palestina yang saat ini mencari korban perang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.